Angka penceraian di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur meningkat. Dalam tentur bulan tahun 2020 ini, jumlah warga Bondowoso yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya sebanyak 2.600 lebih. Padahal di tahun kemarin, angka penceraian di Bondowoso mencapai 2.502 kasus. Faktor ekonomi diduga pemicu angka penceraian di wilayah ini cenderung meningkat. Datang dari pengadilan agama Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, angka penceraian di wilayah ini cenderung meningkat Jumat siang. Dalam kurun waktu 4 bulan ini, angka penceraian mencapai 2.600 lebih, yang sebelumnya di tahun kemarin mencapai 2.502. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat Pemkap Bondowoso di bawah pimpinan Bupati Salwa Arifin dan Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bahtiar Rahmat, sedang mengupayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Dr. Andes Aminuddin mengatakan, setiap tahun jumlah orang cerai cenderung meningkat. Selain faktor ekonomi, penyebab lain terjadinya perceraian adalah kesepakatan tempat tinggal yang tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan untuk perceraian dari kalangan ASN tidak sampai 5%, karena prosedur sangat rumit. Kalau untuk perceraian itu, angkanya sudah hampir mencapai 2.000 ya, karena itu jumlah yang saya sebutkan di hampir 2.600-an itu, banyak di situ ada perceraian, harta bersama, warisan, sebab nikah, macam-macam. Apa penyebab ini? Kalau penyebab yang menunjukkan itu ekonomi. Faktor ekonomi, kemudian seperti yang sebutkan tadi, karena masalah kesepakatan tempat tinggal, itu diantaranya juga faktor-faktor yang lain. Kalau ASN itu kan prosedurnya agak rumit, karena harus ada izin tempati, kalau dari kepedisian juga ada izin komandannya, tentara gitu. Tapi nggak banyak, itu jumlahnya nggak sampai 5%. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia pernikahan untuk perempuan menyebutkan, usia pernikahan bagi perempuan di bawah 19 tahun harus ada dispensasi dari pengadilan. Hal itu sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan DPR untuk merubah pasal terkait dengan umur perkawinan bagi perempuan. Dari Bondo Woso, Jawa Timur, Sugeng Marianto, Madura Channel melaporkan.